Halo semuanya, ketemu lagi dan selamat datang kembali di segmen jajahan outfit Oke, hari ini gue bakalan lanjut ngebahas jaket dari Preface Jadi, sesuai dengan yang kemarin gue bilang bahwasannya Gue akan ngebahas satu persatu jaket dari Preface Yang sempet gue unboxing di video sebelumnya Dan kebetulan, di kesempatan kali ini Gue akan ngebahas sebuah Varsity Edition Rolling Tunes Yang udah jelas bahwa ini tuh adalah Varsity terbaik dari Preface Menurut gue untuk saat ini Maka dari itu, langsung aja kita bahas mulai dari packagingnya terlebih dahulu Untuk packaging edisi Rolling Tunes kayak gini Keren banget teman-teman Di sini tulisannya Rolling Tunes dirilis di tahun 2022 Chapter 5, Thrill Series ya Dan di sini terdapat dua model jaket untuk dirilisan Rolling Tunes ini Satu Varsity, satu lagi Sherpa Terus di belakangnya kayak gini Rolling Tunes, Preface, dan edisi Rolling Tunes ini Dia limited edition ya Cuma rilis 500 PS aja Dan langsung aja kita buka Beuh, emang se-esklusif gitu sih Terus di kertas buramnya pun dia terdapat grafisnya lagi kayak gini Rolling Tunes, Thrill Terus di dalamnya kita dapet amplop Yang isinya itu stiker, sertifikat, invoice, sama washing guide Dan inilah Varsity-nya Nih gua liatin layoutnya Tuh Jadi hitam sama hijau Terus dikasih aksen warna krim gitu ya Jadinya gokil parah sih Jadi ini adalah Varsity dari Preface Warehouse Chapter 5 edisi Rolling Tunes Dengan nama artikel Thrill Rolling Tunes Varsity Jacket Jadi kayak ginilah penampilan sebuah Varsity yang menurut gua keren banget Jadi kayak semua poinnya itu dapet Coolnya dapet Mewahnya Karismanya Bahkan kesan retronya pun dapet Jadi semua itu terpancarkan sama si Thrill Rolling Tunes ini Oke sekarang kita ke detailnya Jadi untuk bahannya ini Dia menggunakan premium cotton fleece dengan warna hitam Lalu di bagian lengannya Dia menggunakan premium leather dengan warna hijau Terus untuk desain depannya kayak gini Tergolong rame sih ya Tapi gua suka grafisnya itu masuk ke selera gua Di sebelah kiri sini dia terdapat grafis kayak gini Obivitril Preface Dan semuanya ini menggunakan bordir biasa Kecuali yang warna hitamnya itu dia pake bordir laken Jadi lebih halus teksturnya Terus sebelah kanannya dia ada huruf latin warna hijau Kayak huruf K sama I sih Kalau gak salah ya Untuk huruf latinnya ini dia menggunakan bordir cinil Yang dikasih list warna hitam sama krim Terus sekelilingnya dia ada tulisan keep it real Yang mana ini chain stitch Terus di bawahnya pun dia ada chain stitch lagi Dengan tulisan Apanya For the sake of your pride as a trash thrill Oke keren Lalu disini juga dia ada dua buah front pocket Yang dikasih aksen premium leather dengan warna krim Sama untuk bukaan jaketnya itu Dia pake kancing modelan besi Jadi bukan zipper ya Terus untuk di bagian lengannya Seperti dengan yang barusan gue bilang Dia pake premium leather dengan warna hijau Terus diatasnya dikasih aksen warna krim gitu Cukup tebel Dan untuk desain kiri kanan dari lengannya ini Dia beda temen-temen Untuk yang sebelah kanan kayak gini Jadi untuk yang warna coklat susunya itu Dia pake bordir cinil Dengan tulisan rolling tune Preface Rolling tunes lagi Trill Terus luarannya dikasih list-list lagi Dengan warna hitam sama warna krim Lalu untuk yang sebelah kiri kayak gini Tulisannya stay true and real Rolling tunes Chapter 5 Preface thrill Dan semuanya ini menggunakan bordir temen-temen Cuma Untuk yang warna hijaunya itu Dia pake bordir laken Kalau tulisan preface yang warna coksunya itu Dia pake bordir cinil Yang lainnya itu bordiran biasa Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya Nah kayak gini Desainnya mantep banget ya Mainstream gitu Oke di atas ini dia terdapat change stitch Dengan tulisan rolling tunes Terus di bawahnya dia ada Gambar bintang sama tulisan thrill yang gede banget Yang menggunakan bordir cinil dengan warna hijau Terus di bawahnya stay true and real Lalu ada bordir cinil dengan huruf T Sama di bawahnya lagi Dia terdapat tulisan rolling tunes Yang dikasih frame warna putih Yang menggunakan bordir cinil juga Overall desainnya Pemilihan bahannya Bener-bener attention to detail banget Emang gak salah sih Gue mirip varsity ini Terus sekarang kita lihat Untuk di bagian dalamnya Oke Ternyata di bagian dalam sini Dia terdapat grafis yang kurang lebih Sama ya Kayak yang bagian belakang Cuma yang beda adalah Di bagian bawahnya lagi Disini dia terdapat tulisan-tulisan lagi nih Yang cukup panjang Tuh This is the result of creative Gitu-gitulah Preface chapter 5 rolling tunes Terus untuk woven labelnya kayak gini Keren banget Dan seperti biasa Disini dia terdapat Satu tempat penyimpanan lagi Jadi total ada Tiga tempat penyimpanan Mantep ya Nah temen-temen Overall varsity dari Preface edisi rolling tunes ini Keren banget Kualitasnya dapet Brandingnya dapet Nyamannya Terus yang jelas Desainnya juga dapet banget Pokoknya Trail rolling tunes Gak pernah salah deh Lalu untuk harganya Varsity edisi rolling tunes ini Dibanderol dengan harga 599 ribu rupiah Dan menurut gue Itu worth it sih ya Mengingat kita juga dapet produk yang Ya kalian tau juga Sebagus apa varsity ini Barusan udah gue sebutin Terus kita juga dapet Packaging Se-exclusif ini Terus varsity nya Limited edition juga Jadi Ya apa yang mau disesali Dengan harga segitu By the way Gue juga dapetnya di harga 700 ribu Karena Gue gak beli dari Preface Karena emang udah kehabisan Jadinya gue dapet dari temen gue Dengan harga Di atas harga retail Bagi gue Gak masalah sih Karena Gue ngerti juga Ini barang limited Gak banyak yang punya Jadi ya It's okay Seneng aja gitu Puas Oke temen-temen Kalau gitu Sekarang kita lanjut aja Ke fitting Biar temen-temen semua tau Look dari varsity ini Ketika dipake Oke Gas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share dan subscribe ke channel ini biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat buat bikin videonya sekali lagi, terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video bye bye bye